Kota Solo Jokowi-Dodo disebut meninggalkan rekam buruk dalam mengelola keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan laporan keuangan Jokowi-Dodo saat memimpin Solo tahun 2005 dan 2006 disebut bermasalah. Terhanya meninggalkan rekam buruk mengelola keuangan daerah DKI Jakarta, jejak pembukuan Jokowi-Dodo saat memimpin Surakarta diketahui juga bermasalah. Inilah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas anggaran pendapatan dan belanja daerah Surakarta di masa wali kota Jokowi-Dodo. Dalam laporan keuangan kota Solo tahun anggaran 2005, terdapat lebih dari 12 pos anggaran yang dinilai BPK berpotensi merugikan daerah. Salah satu yang mencolok adalah pengadaan aset senilai 3 miliar rupiah. Jokowi-Dodo disebut menerabas aturan. BPK menilai bekas wali kota Surakarta itu tak cermat dalam menjalankan dan mengawasi praktek pengelolaan keuangan daerah. Informasi dan laporan keuangan yang dibuat Jokowi-Dodo pun dinilai keliru dan menyesatkan. Selain pengadaan aset 3 miliar rupiah ini, BPK juga mendapatkan adanya pajak reklama yang tak setor kekas daerah. Penggelapan belanja tidak terduga dan jatah untuk ormas. Hingga proyek belangku kependudukan yang dilaksanakan tanpa tender. Selama Jokowi mimpin, dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau mimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di tipi-tipi kalau pakai baju kayak gitu itu tiap hari itu kok kayak dasinan, pakai jajasan. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staff itu tidak mau, jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staff. Itu yang harus jadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambah, data kurangi itu lah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu, itu bohong. Jokowi terima gaji memang nyodorkan, saya kok yang terima gaji saja, saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang penciptaran-penciptaran yang diluarkan kayak yang iya kayak gitu, Tapi sama sekali ini tidak, karena penanggung jawab anggaran di daerah, jadi yang nyodorkan itu bagian keuangan, Tandatangan, setelah gue hasilin itu laporan ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya emet, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya kalau saya katakan Jokowi munafik dia. Tidak berbeda dengan hasil pemeriksaan tahun 2005, BPK pun kembali menemukan masalah pada kas daerah Solo tahun 2006. Lagi-lagi Jokowi Dodo dinilai menerapa sejumlah aturan, hingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Ada salah satu staff di Balai Kota, dia nyimpen dana pemerintah, dana pemerintah di rekening pribadinya. Angka ini justru tahunnya saya dari hasil pemeriksaan BPK. Ternyata muncul bahwa ada seorang oknum yang nyimpen dananya sejumlah 6 miliar di Balai Kota. Nah, waktu itu muncullah di media, di media lokal ya, Solo Post waktu itu, menerima suara merdeka. Terus waktu itu, hari itu juga, saya ketemu, saya sebagai sekretaris daerah Pak Jokowi dan Pak Rudi. Wakil wali kota, jadi wali kota dan wakil wali kota. Waktu itu juga saya diminta dipertimbangkan, gimana Pak terjadi begini? Langsung saya tuh jawab singkat, besok juga orang itu pecat. Sebab kalau tidak dipecat orang itu, saya dianggap itu atas perintah saya sebagai kepala, sebagai ketua tim anggaran. Tapi kalau itu tidak dilakukan sanksi, tidak diberikan hukuman, maka dianggap oleh publik bahwa itu kong kali kong antara sekretaris daerah atau wali kota. Nah, saya waktu itu perintahkan pecat. Tapi nyatanya tidak dipecat sampai sekarang, cuma digeser, digeser, digeser. Sehingga saya tuh juga ngomong waktu itu, kalau memang ini tidak dilakukan, tidak diberikan hukuman itu berarti ini atas saya izin Anda. Karena saya sebagai penanggung jawab anggarannya, saya merasa didolimi sama anak buah yang kayak gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh wali kota sampai sekarang juga ternyata tidak ada hukuman. Sehingga saya meyakini bahwa itu pasti atas saya izin wali kota. Karena mustahil seorang staff nyimpan di rekening pribadi angka sejumlah itu. Jadi, itulah yang mungkin yang saya ketahui. Sehingga saya sangat tidak sependapat kalau sekarang seolah-olah bahwa Jokowi sederhana, Jokowi bersih, Jokowi jujur. Itu dengan saya sangat naib lah. Karena nyatanya Jokowi itu banyak mengorbankan anak buah-anak buahnya. Sebagai calon kuat presiden, Jokowi-Dodo selalu menjual keberhasilannya memimpin Solo dan Jakarta. Calon presiden Poros Pedi perjuangan itu begitu yakin sukses mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Bagaimana mengeksekusinya, bagaimana memutuskannya, dan bagaimana manajemen pengawasan itu bisa kita lakukan dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Terus kita lakukan manajemen pengawasan. Yang paling penting menurut saya di negara kita ini, yang paling lemah ada di manajemen pengawasan. Namun, gaya menggampangkan Jokowi disebut-sebut membuatnya kerap menerobos aturan, hingga muncullah celah kerugian. Pak Jokowi itu termasuk di titik tidak cermat, dalam arti waktu itu saya menemukan satu data, hanya delapan orang gitu. Nah, delapan orang itu lima diantaranya ada bermasalah gitu loh. Masalahnya adalah orang yang bersangkutan bukan bertempat tinggal di situ. Kemudian pada saat saya di lapangan, di lapangan di tempat relokasi, itu ternyata juga tidak sesuai dengan jumlah peruntukannya, yaitu mestinya satu tempat itu untuk delapan orang, delapan kapling, tetapi dijadikan sepuluh kapling, yang dua kapling dijual untuk umum. Nah, itu sudah ditanda tangani Pak Jokowi, dan sudah dicapkan waktu itu. Kemudian saya bawa langsung kepada Pak Jokowi, ke loji gandrung, ke rumah dinas, saya sampaikan, ini Pak Jokowi seperti ini, Pak Jokowi sudah tanda tangan, itu gimana kan gitu. Ketika Pak Jokowi dalam programnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Jakarta Pintar, di Solo saja Kartu BPMKS banyak masalah sampai sekarang. Makanya kalau untuk skup Indonesia ini, saya rasa itu tidak akan cocok. Karena sudah ada program bantuan operasional siswa yang semua anak itu dibantu oleh pemerintah pusat tanpa melalui kartu-kartuan yang membuat ribet oleh orang tua siswa. Kira-kira di mana saja kebocoran terjadi ya, di dana yang telah dikelola oleh Jokowi di Solo. Oke. Oke.